Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa ekradisi channel selamat bertemu kembali dengan kami di acara Idar kampung atau Idar hutan nah pemirsa pada video kali ini Hai kami lagi-lagi akan mengikuti Iyok mencari ikan di kali yang ada di daerah sini nih di dekat hutan ini pemirsa pemirsa jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like komen share dan juga subscribe tentunya ditonton juga pemirsa kami doakan semoga pemirsa yang menonton yang nge-like nge-share dan juga subscribe diberikan kesehatan panjang umur dan murah rezekinya Amin ya Allah ya robbal alamin ayo pemirsa kita sekarang ikuti perjalanan Iyok nah pemirsa itu Iyok membawa Hai serokan untuk mencari ikan dan juga MR pemirsa kita ikuti perjalanan Iyok pemirsa di sini ada pohon-pohon pisang berjajar nih misalnya Begitulah keadaan Iyok kebiasaan Iyok setiap hari Iyok mau kemana Iyok kekali mana kekali nah pemirsa ini Iyok berjalan Rupanya disitu ada Bapak Tani atau sedang diam di saw Oh rupanya pemirsa ini kali yang akan Iyok cari ikannya pemirsa Rupanya Iyok mau menemui menemui dulu petani yang ada di sawung pemirsa ada kucing juga mengikuti Iyok pemirsa nih nah pemirsa Iyok berjalan akan menemui seseorang yang ada di sawung pemirsa lagi ngapain di sawah nih ini lagi 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 jemur padi Oh mana Pak Yow itu sana itu di sana Oh nah pemirsa ini Abang Atang sedang menjemur pagi menunggu menungguin jemur padi kita lihat misalnya kering nunggu kering katanya ini lagi dijemur anginnya kencang sekali di sini pemirsa nah pemirsa inilah jemur padi ini dijemur dari paginya sampai sore sampai matahari terbenam ya ini harus cepat kalau sudah kering di aku karena takut banyak maling sekarang lagi musim maling padi katanya pemirsa di daerah kami itu banyak maling padi yang biasanya mengintai padi para petani di sawah nah pemirsa nah pemirsa inilah kegiatan petani di kampung kami setelah padinya dijemur lalu lalu nanti setelah setelah setengah kering baru diangkat atau diangkut ke rumah karena kalau ditinggalkan di sawah sangat tidak aman sekali kebanyakan maling nah itu pemirsa cara membersihkan dari sampah-sampah kering, sampah kering daun-daun keringnya nah katanya pemirsa ini sudah kering ini sudah siap mau diangkat supaya bersih biasanya ditapian nah pemirsa ini penelusuran kami melihat bapak tani yang sedang menjemur padi sekarang kita berlanjut mengikuti ijauk yang akan mencari ikan di sungai, di kali pemirsa ayo bang kami tinggal dulu semoganya semoga padinya melimpa dan cepat kering nah pemirsa kita kembali karena ijauk sudah menunggu di sawung tuh pemirsa ini pesawahan yang sudah dipanen pemirsa nih makanya sekarang banyak sekali atau musim layang-layang anak-anak yang sedang main layang-layang pemirsa nah pemirsa ini ijauk sudah menunggu ijauk capek menunggu ijauk kayaknya lagi marahan nih ijauk lagi marahan ijauk marah senyum dulu kepada pemirsa halo nah pemirsa ijauk lagi bete mungkin ayo ijauk berjalan lagi sekarang ijauk mau melanjutkan perjuangannya mencari ikan di kali pemirsa mudah-mudahan ijauk mendapatkan ikannya di kali pemirsa bukan kesitu kesana kesana balik lagi ke kali rupanya pemirsa ijauk lupa akan ke kali malah dia mau jalan ke kebun nah pemirsa ijauk sudah turun ke kali lupa yang kekannya pemirsa ada ikan nih nah ternyata iya mendapatkan ikan ikan jair merah pemirsa karena disini sungai ini kebanyakan ikan jair merah Alhamdulillah nih nah pemirsa ini ada ikan juga nih wah ternyata ternyata benarnya disini kebanyakan ikan merah selamat menikmati terima kasih selamat menikmati pemirsa karena iok susah jalannya dikali jadi kita akan ke sawah pemirsa tadi juga ikan yang didapat iok lepas satu pemirsa karena iok membawa embernya dikali susah jalannya jadi tumpah jadi iok mencoba mencari di sekitaran pesawahan karena disini di sawah juga tuh banyak airnya pemirsa ada kemungkinan ada ikannya juga hampir terjatuh hampir terjatuh pemirsa nah pemirsa ini adalah makanan zaman dulu ini diisep manis rasanya nih ini namanya kembang sepatu kita kembali mengikuti iok pemirsa kenapa kenapa yang kami dapat yang iok dapat ikannya berwarna merah karena memang kebanyakan di daerah sini di kolam-kolam beternak ikan jayar merah pemirsa jadi mungkin saat ada hujan ikan dari kolam itu ngalir atau sebagian ke persawahan atau ke kali kita coba kealiran sungai kealiran sawah coba kealiran sawah ini ini pemirsa nih nah pemirsa ternyata di sini juga di alir di sawah juga nih ada ikan nih yok ini nih nah ini pemirsa ada ikan nih nah ini ada hutan yang mau jayar merah juga pemirsa nah pemirsa yok akan menyuk ternyata dapat juga pemirsa mungkin di sini ikan ini sudah kepanasan dari mungkin dari kapan jadi dia kelihatannya lesu sekali ambil yok lumayan nah pemirsa ini pesawahannya belum ditanami padi sehingga tidak banyak airnya pemirsa biasanya kalau nanti sudah ditanami padi airnya banyak jadi di kamalir-kamalir itu banyak airnya sehingga banyak ikannya pemirsa nah itu aluran sungainya pemirsa nih sampai ke sana dan menghubungkan sampai ke citandu yang ada di sana pemirsa dan ini aliran sungainya bersumber dari pegunungan gunung sawah pemirsa nih dari sana airnya mengalir ke sungai ini tapi sekarang tidak terlalu besar aliran sungainya karena memang lagi musim kemarau di tempat kami pemirsa nah pemirsa karena iok sudah tidak mendapatkan lagi ikan jadi iok akan mencari daun-daunan genyer atau pucuk ubi jalar yang biasa dimasak nah iok memetik daun ubi jalar pemirsa nah pemirsa ini iok lagi memetik daun ubi jalar nah iok juga mencari nah pemirsa iok mencari daun genyer juga ya ya selamat menikmati ada anak yang lagi main layangan nah pemeriksa pemandangan ada bapak tani yang sedang mencangkul ada yang sedang panin ada yang menjemur padi selamat menikmati nah pemeriksa ternyata hari ini yok tidak mendapatkan hasil yang maksimal pemirsa yok hanya mendapatkan 3 ikan namun yang satunya lepas yang satu yang dua tadi dari sungai dari kali dapat dua lepas satu dan dari sawah satu cuma dapat dua dan juga pucuk daun nubi jalar dan juga genjer juga tidak ada pemirsa jadi sekarang kita pulang karena sudah sore yuk pun akan pulang pemirsa ini yuk bilang jangan lupa ya pak like komen subscribe bye bye teman-teman cun cun lihat kesini kamera nah pemirsa itulah yok sudah penutupan sudah closing katanya sampai jumpa dan jangan lupa like komen dan juga subscribe pemirsa nah sampai disini dulu pemirsa video kita kali ini mudah-mudahan pemirsa terhibur dengan video singkat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati